Halo, jumpa lagi bareng saya Kali ini saya mau bahas soal Bagaimana caranya biar ikan-ikan di akwarium lo itu bisa hidup lama ya Kebanyakan yang tanya, bang ikan gue sering mati, ikan gue baru beberapa hari gak mau makan terus mati Jadi itu mungkin ada beberapa yang perlu kita ketahui sebelum memelihara Yang pertama kita analogi dulu, main analogi dulu Jadi kita ibaratkan memelihara akwarium laut itu kayak kita mengelola kebun binatang ya Jadi jangan bisa main sama kita mengelola peternakan misalnya Karena di peternakan walaupun hewannya banyak tapi kan hanya satu macam Dan makanannya juga sama Misal kita pelihara sapi ya semuanya makan rumput Jadi kalau di akwarium laut itu kita harus mengibaratkan akwarium laut itu seperti kebun binatang Karena di dalamnya ada banyak jenis ikan ya Dan tentunya makanannya juga beda-beda Jadi jangan bisa main semua ikan laut itu makanannya sama Jadi jangan samakan di kebun binatang itu semuanya hanya satu macam makanan Misalnya semuanya makan rumput semua Walaupun harimau, dia dikasih makan rumput itu Setelahnya gak masuk lah ya Jadi untuk di akwarium laut itu sama Karena di laut sendiri juga ada berbagai macam jenis ikan Dan tentunya tetap namanya piramida rantai makanan itu berlaku Jadi di laut pun ada yang namanya predator Ada yang namanya herbivora juga Ada yang omnivora Jadi semuanya ada di laut juga ya Sama kayak yang di darat Pertama itu kemudian Kebanyakan dari kita itu nganggap Kalau semua hewan laut makanannya sama Padahal kita bisa lihat sendiri namanya hiu Kemudian paus Itu aja makanannya udah beda ya Paus sendiri ada yang makan Kayak hiu paus aja Walaupun badannya besar makannya pelangton Kemudian hiu ada yang badannya kecil pun makannya ikan Memang kalau kita mangkir ke penjual Kadang kita lihat di penjual itu penampungannya jadi satu Jadi kita mikir kalau ikan itu bisa hidup berbarengan di satu tank Padahal di penjual itu kan cuma sekedar singgah Jadi kalau kita mau beli alangkah baiknya kita searching dulu Jenisnya apa, makanannya apa, kemudian karakter dia seperti apa, tempat hidupnya itu di mana Karena ikan laut juga macam-macam ada yang hidupnya di perairan dangkal atau daerah pantai ya Kemudian ada yang hidup di air payau Yang tentunya di air payau itu kan kebanyakan lumpur akar-akar tanaman Kemudian ada yang hidupnya di dalam karang Dan makanannya juga ada yang berupa pelangton atau kopepot Kemudian ada juga yang makanannya berupa koral Misalnya notol-notol polik koral Itu kita harus searching dulu Jadi jangan kita main ke penjual akwarium laut Kita lihat karena di penjual itu satu akwarium berbagai macam Menjadi ikan kemudian kita bisa mengasumsikan kalau semuanya bisa hidup rukun di dalam satu tank Dalam waktu yang lama Misalnya untuk jenisnya ya Kita tahu ada berbagai macam jenis ikan Mulai dari pemakan daging, pemakan tumbuhan sampai omnivora atau pemakan keduanya Kita lihat dulu bisa dilihat dari bentuk mulutnya Jadi kalau kita mau beli ikan laut Kita lihat dulu dari bentuk mulutnya Apakah mulutnya itu seperti jarum Atau seperti corong Atau mulutnya seperti ikan-ikan tawar pada umumnya ya Kalau ikan tawar kebanyakan itu rahangnya menghadap ke atas Atau menghadap ke depan Jadi bukaan mulutnya lebar Itu kebanyakan omnivora Mau dikasih makan daging Kadang kayak semisal ikan nila ya Bisa dikasih makan jenis-jenis daging Mau juga dikasih makan daun Itu omnivora yang mau makan segalanya Untuk ikan-ikan yang bentuk mulutnya seperti itu Itu kita kasih makan pelet rumput laut Kita kasih makan pelet yang basicnya dari Sea shrimp atau udang ya Itu mereka mau Tapi kalau ikan-ikan tertentu Yang misal bentuk mulutnya Mocong ya Seperti ikan botana Itu Kalau kita lihat karakternya saja Dia suka cium-cium sesuatu Misal cium-cium batu karang Itu sebenarnya dia lagi makan alga Jadi kita bisa lihat makanannya itu alga Makanya kalau kita beli botana Alangkah baiknya siapkan pelet alga Jangan sampai dia mau makan Mau makan pelet biasa Tetapi kebutuhan nutrisi utamanya Itu ada di tumbuhan Makanya kebanyakan kalau biar botana Mau makan Dia mau makan Tapi dalam jangka waktu tertentu Dia pasti mati Karena kekurangan nutrisi yang sebenarnya Pokok buat dia Untuk ikan Yang bentuk mulutnya seperti jarum Itu jenis kepe Banyak sekali kepe Salah satu ikan favorit Bagi para pemula Walaupun mereka gak tahu makanannya apa Yang mereka tahu Kalau di Kebanyakan orang Dikasih makan pelet Mau dia mau Akhirnya dia Ikut maksa Tetap maksa Kasih makan pelet Padahal makanan dia itu Hidup ya Jadi walaupun mulutnya kecil Tapi dia itu Jenis karnivora Atau pemakan Lalu hidup juga Yang kecil-kecil Jenis plankton Polikoral juga dia suka Jadi Walaupun mulutnya kecil Makanannya dia itu hidup Jadi jangan harap Kalau di akwarium itu Dia bakal bertahan lama Karena Kita biasanya Tetap maksa Kasih makan pelet Padahal dia gak mau Jadi Paling hidup Dua minggu Tiga minggu Dia hidup Tapi dia gak makan Akhirnya dia matinya Mati kelaparan Itu kan kita sendiri Mau dicoba berapa kali pun Hasilnya bakal tetap sama Jadi Mubazir ya Salih Mubazir juga Kasian lah Ada banyak jenis lain Kayak misal Morris Idol Morris Idol itu kan Salah satu ikan favorit juga Karena dia ada di film Memo Banyak orang pemula Yang familiar Sama ikan itu Jadi Tanpa tau Makanannya apa Akhirnya dia beli Padahal Untuk yang Sudah Pro Atau sudah Expert di dunia Akwarium laut saja Miara muris itu Sangat susah Itu kayak Miara burung Apa ya Mungkin jenis burung Pemakan ikan ya Di kandang itu Sangat susah Jadi kalau mau Miara muris itu Akwariumnya harus luas Jadi kayak Lu miara burung Mungkin ada yang pernah tau Cucuk orang ya Burung cucuk orang Atau pemakan ikan Pemakan udang Yang kecil-kecil itu Itu semua Pemilik burung Pasti tau Kalau burung Itu sangat susah Untuk dimasukkan kandang Karena memang dia Karakternya Sangat mudah stres Jadi sama kayak Muris juga Kalau misalnya Mau dimasukkan kandang Itu kandangnya Harus berbentuk Kayak penangkaran Atau yang luas Muris juga sama Jadi kalau mau Miara muris ya Akwariumnya harus luas Kemudian Dia itu tipenya Berkelompok Jadi Kalau bisa Miara banyak Tapi Miara banyak pun Harus tetap memperhatikan Luasnya Karena Kalau Jumlahnya banyak Tetapi Tempatnya sempit Itu mereka Cuma bakal Istilahnya Bertarung aja ya Rebutan tempat wilayah Walaupun Seperti itu Walaupun hidupnya Berkelompok Berkelompok Tapi namanya Ikan laut Tetap aja Teritorial Jadi perlu Kita perhatikan Luas Akwariumnya juga Kemudian Untuk jenis betok Juga sama Hampir semua Ikan laut itu Teritorial Jadi Kalau mau Biar ikan laut Akwariumnya harus Sedikit lebar Kemudian Usahakan Banyak tempat Sembunyi Jadi Batu-batuan Kalau bisa Banyak Jangan sampai Ya pengen yang Minimalis Tapi ikannya banyak Itu Gak jadi ya Ikan-ikan bakalan Rebutan tempat Untuk sembunyi Untuk ikan laut Kalau mau beli Perhatikan dulu Makanannya Cari tahu dulu Makanannya Namanya penjual Pasti Kalau misal kita Tanya makanannya apa Dia bakal bilang Mau makan pelet Ikan memang Mau makan pelet Tapi peletnya itu Apa Jenisnya apa Ikannya Masuk Herbivora Atau Carnivora Kemudian Pelet juga Ada macam-macam Untuk ikan laut Itu pelet Ada beberapa Jenisnya Yang paling Mudah Dijempai Itu pelet Rumput laut Pelet halga Sama Pelet Carnivora Jadi paling Enggak Kalau mau Biar ikan laut Makanan Ya disiapkan Tiga jenis Makanan itu Karena Enggak semuanya Ikan laut Itu makanannya Sama Itu sama Sama Kayak kita Ngasih makan Hewan-hewan Di kebun binatang Itu pakai rumput Semua Enggak peduli Dia burung Enggak peduli Dia harimau Enggak peduli Dia Monyet Segala macam Itu semuanya Dikasih makan Rumput Itu enggak mungkin Ikan laut Juga sama Jadi Tuh Untuk makanan Juga diperhatikan Kenapa Ikan-ikan Banyak yang mati Dia bisa hidup Sampai tiga minggu Dua minggu Tiga minggu Tanpa makan Dia bisa Hidup Dan itu bukan Sebuah kebanggaan Kadang Kita maksud Saya pernah Kip ikan jenis ini Selama dua minggu Dia mau makan pelet Selama dua minggu itu Dia makan pelet Tetapi Dia enggak diserap Jadi Dia cuma makan Kemudian mati Kita Enggak tahu Matinya kenapa Karena kita taunya Dia masih makan pelet Dia mau makan pelet Akhirnya Kesimpulan kita Mungkin dia mati Karena penyakit Padahal Dia sebenarnya Mati karena Malu nutrisi Kurang dizzy Jadi kita juga Harus Harus Lebih Care lah Sama peliharaan kita Sampai kita Ngerasa Sudah bisa Dia makan pelet Kemudian dia hidup Selama tiga minggu Empat minggu Tiba-tiba Dia mati Ya dia memang makan Tapi Dia enggak diserap Jadi penyerapannya Enggak Enggak seperti Dia makan Makanan pokok dia Kemudian Untuk luas Akuarium Juga diperhatikan Kebanyakan kita Melihara Berbagai macam Jenis Ikan itu kan Klasifikasinya Macam-macam Ikan laut Ada jenis Angel Ada jenis Boktana Ada jenis Kepe Butterfly Fish Kemudian ada jenis Clone Fish Susah ya Karena pertama Mereka bakal Konflik Konflik pasti ada Antara jenis Ikan Bahkan untuk Yang satu jenis pun Banyak yang Enggak bisa Disatuin Kayak Angel Angel itu biasanya Teritorial banget ya Jadi untuk Angel Angel juga Kalau bisa Ya tempat sembunyinya Banyak Kemudian Botana juga sama Walaupun botana itu Sama-sama Makan rumput Tapi dia itu Teritorial juga Dan Berenangnya itu Cepat Dia tipe Berenang cepat Jadi kalau Misalnya Kuringnya sempit Dia cuma Muter-muter Disitu Lama-lama Stress Akhirnya mati Kemudian jenis Kepat Dia jenis Kepat Itu salah satu Jenis yang Pemilih Dia pilih-pilih Makanan Jadi gak semua Makanan dia mau Walaupun dia Total-total Tapi gak dimakan Sama dia Cuma di IJP-jip Doang Jadi Kalau bisa Untuk Kepat Ya Kalau belum pernah Biar ikan laut Cangan dulu lah Mungkin harganya Murah paling 15.000 25.000 Tapi Kipnya itu Susah Jadi mau Lu ulang Berapa kalipun Dengan Aquarium Yang sama Dengan cara Lu ngasih makan Yang sama Bakalan Hasilnya Sama juga Maki-mati juga Kemudian Untuk luas Aquarium Kita perhatikan Tempat Sembunyinya Kita perhatikan Jenisnya Kita perhatikan Maka Mungkin Bisa Bertahan Lama ya Karena Untuk Arowana Saja Kita biarkan Ikan air Tawar Arowana Lohan Itu Bisa sampai Bertahun-tahun Apalagi Ikan laut Ikan laut Di alam Aslinya itu Bisa hidup Sampai puluhan Tahun Jadi kalau Di aquarium Baru Satu bulan Dua bulan Itu Belum bisa Dibilang Miara ya Baru Karantina Makanya Kalau bisa Kasih makan Sesuai Sama Makanannya Biar Dia Bisa Hidup Lama Seperti Di Lautan Aslinya Yang Gak Cuma Kita Bawa pulang Kemudian Mati Itu Kan Kasian Selain Kasian Tiba Buang Buang Duit Mungkin Itu Saja Sharing Yang Bisa Saya Sampaikan Saat Ini Mudah Mudah Ada Sedikit Gambaran Untuk Yang Mau Mulai Biar Ikan Laut Ini Itu Saja Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Comment Like Subscribe Dan Share Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Mudah Saya Bisa Menjawab Kalau Tidak Sipuk Tapi Saya Usahakan Jawab Terus Support Channel Ini Supaya Saya Bisa Update Roti Lebih Semangat Update Juga Supaya Kita Bisa Sharing Sama 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 Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih